Saya minta kepada sahabat-sahabat Banser Ansar seluruh Indonesia untuk bersabar, menahan diri, sampai ada perintah untuk bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ansar Banser yang saya cintai, saya sudah mendengar laporan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansar, Sahabat Adin Jawaruddin dan mantan Dansat Kornas Saudara Hasan Jagala mengenai kehadiran sahabat-sahabat di sini, mengenai apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabat semua seluruh kader Ansar Banser di seluruh Indonesia di seluruh Indonesia merasakan kejolak merasakan emosi yang intens terkait apa yang berkembang pada beberapa hari terakhir ini. Saya mengerti dan saya tahu benar perasaan sahabat-sahabat semua dan saya paham sampai di mana batas kesabaran sahabat-sahabat semua tapi saya harus ingatkan bahwa kalian adalah kader kalian adalah pasukan kader-kader kalian bukan gerombolan oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat bahwa sahabat-sahabat telah datang untuk menemui saya di gedung BPNU ini dan meminta perintah dari BPNU karena ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat adalah kader-kader yang disiplin di dalam menjunjung tinggi norma-norma organisasi menjunjung tinggi norma-norma kepemimpinan di dalam organisasi oleh karena itu dengan ini saya perintahkan kepada sahabat-sahabat ansur banser seluruh Indonesia pertama tetaplah dalam disiplin barisan tetap dalam disiplin barisan jangan bercerai-berai kedua tetaplah dalam disiplin kepemimpinan jangan bergerak sendiri-sendiri setiap langkah setiap tindakan harus merupakan perwujudan merupakan perwujudan dari konsolidasi gerak dari seluruh elemen nahbatul lama di seluruh Indonesia terutama ansur dan banser sebagai otot 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 ulama ketiga percayakan kalau sesuatu segala pertimbangan segala pikiran mengenai langkah-langkah ke depan kepada pimpinan nahbatul ulama saya sebagai ketua umum pengurus besar nahbatul ulama akan meminta arahan dan kebijakan dari para kiai para ulama nahbatul ulama khususnya kepada jajaran suriah pengurus besar nahbatul ulama dan lebih khusus lagi kepada roh isam pengurus besar nahbatul ulama yang mulia imam kita semua kiai haji mirtahul lakyat saya minta kepada sahabat-sahabat banser ansur seluruh Indonesia untuk bersahabat menahan diri sampai ada perintah untuk bertindak sekali lagi tetaplah dalam disiplin kader tetaplah dalam disiplin pasukan tetaplah dalam disiplin barisan siapa kita aswaja NKRI Pancasila Angcor Bacor terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pancasila 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 Pancasila